Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Channel Sebaik Sul akan berbagi resep Ikan lele sambal kemangi Bahan yang harus disiapkannya itu 500 gram lele Yang sudah dimarinasi Menggunakan jeruk nipis dan garam Kemudian ada 1 genggam kemangi Dan untuk bumbu halusnya Kita menggunakan 15 buah cabai merah Kemudian 7 buah cabai rawit 2 ruas lengkuas 1 ruas jahe 1 ruas kunit Kemudian 7 siung bawang merah 1 batang serai 2 lembar daun salam Dan 2 siung bawang putih Kita haluskan Terkecuali serai Daun salam dan juga lengkuasnya akan kita geprek Kemudian selanjutnya Disini juga menggunakan garam penyedap rasa dan juga gula merah Siapkan wajan atau pen Selanjutnya Tuang minyak goreng secukupnya Akan kita gunakan untuk menggoreng lele Kita tunggu sampai minyaknya panas Minyaknya sudah panas Kemudian kita taburi sedikit tepung terigu Tujuannya agar ketika ikannya digoreng itu tidak meletus Oke kita masukkan Ikannya Akan kita goreng Sampai lelenya mateng Dan berwarna kecoklatan Siapkan ulekan Kemudian Yang akan kita ulek pertama Kunyit dan jahe Selanjutnya Bawang putih Akan kita haluskan juga Bawang putihnya sudah halus Selanjutnya Bawang merah Kita haluskan juga Sudah halus Bawang putih, bawang merah, jahe dan kunyitnya Akan kita pindahkan dulu Oke sudah kita pindahkan Selanjutnya Akan kita haluskan cabai rawit Selanjutnya cabai merahnya juga Akan kita haluskan Teman-teman di rumah Boleh menghaluskannya Menggunakan blender Cabainya sudah halus Tinggal kita Masak Ikan lelenya sudah matang Dan berwarna kecoklatan Kita matikan apinya Kemudian kita angkat Lalu tiriskan Minyaknya sudah Saya kurangi Selanjutnya Kita masukkan Bawang merah, bawang putih Jahe dan kunyit Yang sudah kita haluskan tadi Kita tumis Sampai sedikit Layu Dan harum Jika sudah sedikit layu Masukkan daun salam Sereh geprek Kemudian Lengkuas geprek Kita aduk dulu Sebentar Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita masukkan Ulekan cabai Akan kita tumis Sampai matang Dan harum Bumbunya sudah mulai Harum dan matang Selanjutnya Kita tambahkan air Secukupnya Akan kita masak Sampai Minyak dari bumbunya ini Keluar Minyaknya sudah mulai keluar Selanjutnya Kita masukkan Gula merah Garam Dan penyedap rasa Kita aduk Kita masak Sampai gulanya mencair Dan airnya sedikit menyusut Gulanya sudah menyatu Dengan bumbu lainnya Airnya juga sudah sedikit menyusut Selanjutnya Kita masukkan Lele yang sudah kita goreng Kemudian Kita masukkan juga Kemangi Yang sudah kita cuci bersih Kemudian Kita aduk Sampai semuanya Tercampur menjadi satu Kemanginya sudah layu Jangan lupa Untuk koreksi rasa Jika rasanya sudah pas Ikan lele sambal kemangi Siap untuk disajikan Kita pindahkan Ke wadah Oke Seperti ini Ini dia Ikan lele sambal kemangi Al-sebaisul Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Agar kami semangat Bikin resep masakan berikutnya Selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh